Oke ya, teman-teman hari ini kita akan membahas soal nomor 10 KSMMA Dimana soalnya adalah sebagai berikut Bilangan real X memenuhi harga mutlak X dikali harga mutlak 1-X sama dengan 20 Jika semua nilai X yang memenuhi yang mungkin dijumlakan maka jumlahnya mencatatkan titik-titik-titik Harga mutlak ya Kita tahu untuk harga mutlak Harga mutlak X Ya, secara umum itu memiliki dua nilai Ya kan? Harga mutlak X itu sama dengan X Sama dengan X Kalau X-nya lebih besar sama dengan 0 Yang kedua Harga mutlak X itu sama dengan minus X Min X Kalau X-nya kurang dari 0 Ini saja sebenarnya yang kita pakai acuan Oke, langsung saja kita kembali ke soal Ya, di soal ada keterangan harga mutlak X dikali 1-X itu tidak lain adalah 20 Ya, kita kalikan dulu Jadi disini harga mutlak X Nah, dari sini baru kita pecah ada dua opsi kan tadi Berarti X-nya kurang dari X-nya kurang dari X-nya kurang dari X-nya kurang dari X kuadrat Sama dengan minus 20 A Ini sudah dapat kita faktorkan ya Kita faktorkan Disini berarti Kita tarik, apa? Kita pindah ke kanan saja ya Berarti X kuadrat min X plus 20 sama dengan 0 Kita faktorkan X min 5 X plus 4 sama dengan 0 X min 5 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0 X sama dengan 5 atau X sama dengan minus 4 Kita cari dulu semua nilai Terus yang kedua Yang disini X kuadrat min X min 20 Oh, ini tidak bisa ini Ini harusnya Oh, miliknya minus ini ya Nah, ada kesalahan hitung tadi Ini harusnya miliknya yang bawah Mohon maaf ya Ada kesalahan hitung Nah, ini harusnya miliknya yang bawah Ya Jadi, oke saya ulangi saja ya Untuk yang pertama X kuadrat min X plus 20 ini tidak bisa difaktorkan ya Kita harus menggunakan rumus ABC Ya, tetapi akarnya Nanti ketemunya akarnya bukan bilangan bulat Jadi, disini ini harus menggunakan rumus ABC Terus yang kedua itu X kuadrat min X X kuadrat min X min 20 sama dengan 0 Itu kita faktorkan X min 5 X plus 4 sama dengan 0 X nya ketemu sama dengan 5 dan X sama dengan min 4 Min 4 Nah, jadi jumlahnya Yang diminta disoalkan jumlah yang menyatakan ya Berarti dari sini X1 ditambah X2 nya tidak lain adalah 5 Ditambah minus 4 Ya Sama dengan 1 Nah Terus kita lihat 1 itu hurufnya milik siapa Nah, ini langsung ketahuan ya 1 itu miliknya ikhlap Ya Kita tahu untuk ikhlap ini 1 It hari ini ada 6 It kom juga 6 Ikhva itu ada 15 ya Jadi Saya kira Untuk soal yang nomor 10 Ini bukan soal yang sulit Ya Terima kasih Quran dan nebinya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih